Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam acara, dalam ibadah-ibadah online kami Tuhan. Kami mengucap syukur di hari minggu ini Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama. Kami masih boleh ada Tuhan untuk menikmati segala kebaikan Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan tuntunan-Mu. Terima kasih Bapak. Kalau itu Tuhan kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapak agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan sungguh-sungguh pikiran kami dapat diubahkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus engkau mengucapi setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu. Kami boleh menangkap sesuatu yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berumcap syukur kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin. Iya, saudara shalom ya, kita berjumpa lagi di ibadah Sunday online pada hari ini. Saya ingin kita membaca dulu Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 mulai. Ibrani 10, ayat 19 disana dikatakan, Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, kita bersyukur lewat kematian Kristus kita boleh memperoleh jalan masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Kita tahu pertama kali manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Pertama kali iblis membujuk manusia itu lewat bujukannya dia berkata begini, Kalau engkau makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, Maka pikiranmu akan terbuka. Dan engkau akan dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Perhatikan manusia jatuh pertama kali di dalam dosa karena iblis menggoda dia untuk dia memiliki pikiran. Supaya pikiranmu terbuka dan engkau bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat. Iblis menipu ya dan dia berkata pasti pikiranmu akan terbuka. Dia tanamkan sebuah pikiran yang bertentangan dengan apa yang sudah Tuhan taruh. Dari awal manusia jatuh ke dalam dosa itu kejatuhan awalnya itu di dalam pikiran. Tuhan sudah berkata semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan kecuali satu itu. Ya pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan engkau makan saudara. Tapi iblis ya masuk di dalam pikirannya manusia. Dan dia berkata kalau kamu makan matamu akan terbuka. Lalu pikiranmu akan terbuka dan engkau bisa membedakan. Engkau punya pengetahuan, engkau punya pikiran tentang yang baik dan yang jahat. Dan engkau akan jadi sama seperti Allah. Ya dari awal pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa itu adalah pikirannya yang sudah berdosa saudara. Karena manusia ingin menyamai Tuhan dia merasa sombong. Dia pikir benar yang iblis tawarkan itu. Iblis bermain di dalam pikiran. Karena itu kita pikirannya harus dibasuh. Ya jadi ayat ini berkata kita bersyukur karena kematian Kristus. Kedatangan Yesus ke dalam dunia itu membuka tabir. Pemisah yang tadinya kita itu terpisah dari Tuhan akibat dosa. Ya lalu tabir itu terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan. Kristus menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan Bapak. Dengan kekudusan itu sendiri. Ya dikatakan ayat 20 karena Yesus lah yang telah membuka jalan yang baru. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Ya Allah dalam rupa manusia Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dirinya sendirilah yang memperdamaikan kita. Ya dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah yaitu Yesus. Karena itu marilah ya setelah kita menerima Kristus. Ya kita menerima pendamaian itu dikatakan. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni. Hati kita harus ya dibersihkan dan tubuh kita harus dibasu. Setelah kita dibersihkan hatinya dan dibasu tubuh kita termasuk otak dan pikiran kita ini yang dalam tubuh kita. Dibasu dengan firman yang murni. Barulah saudara kita bisa menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena apa? Hati nurani kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni. Di dalam tubuh manusia itu ada pikiran di dalamnya termasuk. Otak manusia harus dibasu dengan air yang murni yaitu apa? Firman Tuhan. Dengan kata lain kita tidak mungkin bisa menghadap Tuhan dengan hati yang teguh, iman yang teguh, dengan keyakinan iman. Dan kita tidak akan mungkin bisa akan menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Kalau tubuh kita, otak kita, pikiran kita belum dibasu dengan firman. Kenapa banyak orang tidak percaya diri dosanya diampuni? Karena dia tidak mengizinkan pikirannya, otaknya dibasu dengan firman. Waktu saya pernah bersaksi saudara tentang seorang ibu yang mengirimkan kesaksian, bahkan saya sudah pernah baca. Dia berkata ketika dia jatuh saudara, hidupnya terpuruk. Dia jatuh di dalam, dia jauh dari Tuhan. Lalu pikirannya iblis terus menuduh dia dalam pikirannya kamu itu tidak berharga. Hidupmu itu sudah hancur, hidupmu itu sudah rusak. Pada akhirnya dia hendak melakukan bunuh diri mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena tuduhan dalam pikiran yang iblis taruh tadi. Tetapi dia berkata saya bersyukur menemukan channel ibu dan saya menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lalu firman itu mencuci otaknya, membasuh tubuhnya. Lalu apa saudara? Imannya bangkit. Tidak ada pikiran bunuh diri lagi. Tuhan mengubahkan hidupnya, bahkan bukan hanya hidupnya, nasibnya pun diubahkan Tuhan. Tadinya tidak ada pekerjaan. Tapi ketika imannya mulai hidup karena pikirannya dibasu oleh firman. Otaknya dicuci dengan firman Tuhan. Imannya bangkit. Dan ketika imannya bangkit, Tuhan berperkara. Dia diberikan pekerjaan saudara. Dan hidupnya sekarang menjadi berkat. Kita lihat ini adalah sebuah contoh. Sehingga sekarang dia dapat menghampiri tata kekudusan Tuhan. Dengan apa? Dengan iman yang murni. Dengan hati yang murni. Dengan keyakinan iman yang teguh. Kenapa? Karena tubuhnya telah dibasu. Termasuk di dalamnya otak dan pikirannya. Sudah dibasu oleh firman yang murni itu saudara. Kita semua perlu dicuci saudara. Perlu dicuci otak kita. Pikiran kita perlu dicuci agar kita memiliki mental kemenangan. Tidak mungkin. Karena itu izinkan saudara. Agar pikiranmu, agar otakmu diisi oleh firman. Ya biarkan firman yang mencuci kita saudara. Kenapa? Karena kita ini tadinya bahkan dikatakan hati kita ini sudah jahat. Ya dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita ini harus dibasu oleh firman Tuhan. Ya dan disana dikatakan ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Kita tidak mungkin kuat dalam iman. Kalau pikiran kita tidak dibasu oleh firman. Kita tidak mungkin bisa melakukan firman. Bahkan menghidupi dan memperkatakannya. Kalau pikiran kita, otak kita tidak dicuci oleh firman Tuhan saudara. Ijinkan Tuhan mencuci pikiran kita. Agar kita ini bisa kuat teguh saudara berdiri. Agar kita bisa tetap kuat teguh. Ya sungguh-sungguh percaya bahwa dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita mulai izinkan firman Tuhan mencuci pikiran kita. Bagaimana caranya? Terus perkatakan firman. Pikirkan firman. Tuhan berkata kepada Joshua. Renungkan firman ini. Renungkan itu artinya apa? Pikirkan. Jangan engkau lupa. Memperkatakan firman ini. Dan renungkan itu siang dan malam. Bagaimana cara kita mencuci otak kita. Dan membuang semua pikiran yang tidak beres. Pikiran dosa yang jahat itu. Dengan cara kita memikirkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan firman itu artinya apa? Dipikir. Renungkan. Oh firman Tuhan itu begini ya. Oh firman Tuhan berkata begini, begini, begini ya. Oh firman Tuhan itu berkata. Ya bahwa kalau engkau ada di dalamku. Dan aku di dalam. Maka engkau akan berbuah banyak. Sebab engkau tidak bisa melakukan apa-apa di luar aku. Renungkan itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan. Tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Pikirkan firman itu. Setiap hari kita baca. Dan bukan hanya baca. Renungkan artinya apa? Pikirkan. Ya mari kita memikirkan firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Ya cara berpikir orang yang berkemenangan. Ya itu adalah cara berpikir orang yang diisi oleh firman Tuhan. Saudara ingat pikiran manusia itu adalah medan pertempuran yang paling utama. Iblis bekerja lewat pikiran kita. Iblis tanamkan pikiran-pikiran yang jahat. Ketika kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu yang langsung main itu di pikiran kita. Ya ketika kita mendengar orang berkata buruk tentang kita saudara. Dari telinga lalu Iblis naik kepikiran berkata memang dia itu kurang acar. Makanya kamu itu ya begini, 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 begini. Iblis bermain di pikiran. Ya orang yang mau jatuh dalam persinahan tadinya lewat mata. Dia mendapat godaan. Lalu Iblis berkata tidak apa-apa. Kamu lakukan saja dosa ini. Tidak ada yang bakal tahu. Di pikiran Iblis bermain asal kamu simpan rapi-rapi. Kamu beli HP dua supaya istrimu enggak tahu, suamimu enggak tahu. Setiap hari Iblis bermain di pikiran kita. Karena itu pikiran kita perlu dicuci oleh firman. Sehingga kita bisa memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Hai Iblis yang ada dalam pikiranku. Aku usir engkau keluar, aku tolak patakan, hancurkan seranganmu, kuasamu di dalam nama Yesus. Orang saudara, ketika dia terikat dengan ketakutan. Saya melihat banyak orang datang konseling kepada saya. Bu, saya ketakutan. Apa yang Ibu takutkan? Saya juga tidak tahu apa yang saya takutkan. Tapi tiap hari pikiran saya mau mati, mau mati, mau mati. Lalu saya mulai gemeteran. Lalu saya mulai depresi. Sampai ada yang datang ke rumah sakit jiwa saudara. Kenapa? Karena Iblis bermain di pikirannya. Menembakkan senjata, kamu bakal mati. Kamu bakal gini, kamu bakal gini. Dan kalau kita biarkan setan bermain di pikiran kita. Kita tidak tengking dan usir dia. Kita tidak isi firman dengan otak kita. Dengan firman Tuhan itu akan sangat berbahaya. Ya karena itu renungkan firman Tuhan. Dan berkatakan ketika roh ketakutan datang. Seorang Ibu yang bersaksi karena dia ketakutan di masa pandemi. Tiap hari setan datang bilang kamu akan mati di pikirannya. Sampai akhirnya dia sampai ke psikiater. Disuntik, minum obat penenang, minum obat tidur. Semakin tidak bisa tidur. Karena semakin takut. Satu kali dia menemukan kotbah saya saudara. Dan disitu dia mulai memperkatakan. Yang dimana saya berkotbah tentang bebas dari roh ketakutan. Lalu dia mulai memperkatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis, roh yang ada dalamku lebih besar. Aku tidak izinkan segala ketakutan menguasai pikiran dan hidupku. Aku usir engkau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dia mulai memperkatakan. Ketika dia mulai mengikuti mesbah doa. Dimana disana setiap malam kita berdoa. Untuk orang yang terikat dengan obat tidur. Dengan obat penenang. Dia mulai memperkatakan. Dia setiap kali disusaha berkata. Tumpang tangan. Dia tumpang tangan di atas kepalanya saudara. Dia perkatakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak lagi tergantung dengan obat tidur. Aku diciptakan tubuhku sehat. Aku tidur normal. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak minum obat penenang lagi. Dia perkatakan. Sedari demi hari dia terus perkatakan. Apa yang terjadi? Dia mengalami kesembuhan. Tadinya sudah sampai di psikiater saudara. Sudah sampai kekejiwaan setan menguasai dia. Awalnya cuma dari pikiran. Makanya kita perlu membasu pikiran kita dengan firman. Kenapa? Karena pikiran kita tempat peperangan yang sesungguhnya. Medan pertempuran itu ada dalam pikiran. Jangan biarkan setan menguasai pikiranmu. Jangan biarkan setan menguasai hidupmu, tubuhmu. Bahkan dia mengendalikan. Bayangkan dari pikiran yang takut. Langsung depresi, stres, gemeteran, pingsan saudara. Cuma dari pikiran. Roh ketakutan ditanamkan. Kamu akan kena covid. Lalu kamu mati. Kamu gini, kamu gini, kamu gini. Lalu dia mendengar saya berkata. Kalau belum waktunya mati. Kita tidak akan mati. Hidup mati kita bukan di tangan covid. Di tangan Tuhan. Lalu dia mulai perkatakan. Lalu dia disembuhkan. Perhatikan saudara. Orang-orang yang memiliki mental kemenangan adalah mereka yang mengisi pikirannya itu dengan firman Tuhan. Kita perlu dibasuh oleh firman yang murni. Supaya kita dengan hati yang teguh, iman yang teguh dapat menghadap kepada tata kasih karunia alam. Jangan menyerah begitu saja saudara. Engkau punya Tuhan yang besar. Engkau punya Allah yang hebat. Yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Karena itu mari perkatakan setiap firman di dalam hidup kita. Biar kita mau merenungkan firman ini saudara. Kita mau katakan dan pikirkan, renungkan. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Katakan pujian ini masuk meresap dalam hati dan pikiranmu. Sehingga apapun keadaanmu hari ini. Perkatakan dengan iman. Sehingga pikiranmu itu tunduk saudara kepada firman Tuhan. Mari katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Dan renungkan ini. Masukkan di dalam pikiranmu. Katakan dengan iman. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala firman yang sudah diucapkannya dalam hidup kami. Sehingga hari ini tidak ada satupun keadaan yang akan membuat hidup kami terpuruk ketika kami bangkitkan hati dan iman kami. Kami ubah cara berpikir kami sesuai dengan firman Tuhan. Kami usir segala pikiran-pikiran kekalahan. Pikiran-pikiran kerdil yang membuat kami menyerah. Pikiran-pikiran yang menuduh hidup kami. Pikiran-pikiran yang akan menakuti kami. Kami ikat patakan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami punya Tuhan yang besar. Yang sanggup melakukan segala perkara. Itu yang akan kami taruh di pikiran kami. Iblis engkau tidak berhak menembakkan pikiran ketakutan dalam hidup kami. Pikiran kekalahan. Pikiran menyerah. Kami tahu Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Tuhan sanggup mengubah nasib kami. Bahkan Tuhan sanggup mengubah penyakit kami menjadi kesembuhan. Pikirkan semua itu saudara. Hari ini mari saudara ikuti saya. Taruh tanganmu di pikiranmu. Di otakmu. Di kepalamu. Katakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku meletakkan tanganku di pikiranmu. Biarlah semua firman Tuhan. Tertulis, terisi di dalam pikiranmu. Semua firman yang aku dengar, yang aku baca tertulis dalam pikiran aku merenungkan itu. Biar pikiranku ini menjadi perbendahraan firman Tuhan. Bukan kata-kata yang menakutkan, yang menyedihkan, yang melemahkan. Tetapi pikiran positif yang akan menggerakkan hidup kami. Yang akan menyembuhkan tubuh kami. Berkati umatmu Tuhan. Anak-anakmu hari ini. Mereka yang terus setia berdoa. Setia mencari Tuhan. Bahkan setia memperkatakan firmanmu. Setia merenungkan firmanmu. Hamba berdoa hari ini. Pikiran mereka dibasuh oleh darah Yesus. Karena Tuhan yang beserta dengan kami sudah membasuh pikiran kami. Terima kasih Bapak. Kami juga lepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami. Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Semua penduduknya bertobat berbalik dari jalan yang jahat pikirannya di jama Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat sesuatu yang dari Tuhan itu ada di atas bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya seluruh jajaran kabinet yang ada. Bahkan TNI Polri Indonesia. Aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau juga terus memberkati setiap anak-anakmu yang terus setia berdoa. Yang terus setia mencari wajahmu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami membuka hati dan tangan kami hari ini. Saudara terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah Ruhul Kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati. Dikatakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.